Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Ranga Juans. Nah guys, tidak bosan-bosannya, aku selalu berbagi tips and trik tentang cara makeup, khususnya untuk para pemula. Eh, tunggu dulu. Sebelum nonton videonya, jangan lupa dong subscribe YouTube channel Ranga Juans dan aktifkan tombol notifikasinya. Kalau gitu, kita langsung aja nonton video tutorialnya. Di video kali ini, aku mau makeupin klien aku yang request minta makeup flawless, tapi tetap cetar guys. Karena nanti mau acara resepsi dengan menggunakan aksesori Seeger Lampung Pepadun guys. Nah, di tahapan pertama ini aku pakein primer ya guys ya. Ini dari YSL yang warnanya bening seperti ini. Kemudian, dikarenakan area kantong matanya sedikit warnanya coklat gitu guys. Nah, ini aku timpah dengan menggunakan makeup corrective dari Makeup Forever. Nah, ini aku tap-tap dikit aja. Kemudian, sambil menunggu primer yang menyerap ke dalam kulit. Nah, ini aku sedang melakukan pembakaran foundation yang aku mixing guys. Nah, untuk foundation yang aku pakein, disini aku menggunakan foundation dari Run Cosmetics Indonesia yang nomornya 02. Dan juga Naturactor yang setnya 151. Kemudian, aku campur lagi dengan foundation dari Makeup Forever yang natural aja guys. Kemudian, kalau sudah dibakar dan diaduk-aduk sampai rata seperti ini. Nah, kalau sudah tidak tumpah ya guys ya, barulah kita aplikasikan ke seluruh wajahnya. Nah, boleh dengan menggunakan jari, menggunakan kuas, ataupun juga dengan menggunakan Beauty Blender. Nah, ini lagi aku ratain ke seluruh wajahnya. Ini juga aku pake foundationnya tipis-tipis aja. Dikarenakan kulit wajah kalian, aku juga tidak ada masalah ya guys ya. Tidak ada flag dan juga tidak ada pori-pori yang super besarnya guys. Kemudian, walaupun hidungnya sudah mancung, tetap ya guys ya, harus pake contour. Karena, kalau sudah dipasang foundation, otomatis nanti mukanya itu jadi flat kalau tidak di contour guys. Nah, ini lagi aku contour di bagian hidungnya dan juga aku contour di bagian tulang pipi dan juga dahinya guys. Kemudian, supaya makeupnya lebih tahan lama lagi, jangan lupa ya, selalu dipakein cream blush. Bebas mau pake lip cream, cream blush, ataupun juga lip palette seperti ini guys. Nah, ini aku pake lip palette-nya dari Natcha Beauty. Kemudian, kalau sudah halus dan sudah rata, langsung aja guys, di-set dengan menggunakan bedak tabur ya guys ya. Nah, untuk bedak tabur di awalnya, disini aku cuma pake satu nomor aja guys. Kemudian, aku timpa lagi dengan menggunakan compact powder dari Run Cosmetics Indonesia guys ya. Nah, ini aku pake yang nomor 02 juga, yang warnanya putih kekuningan gitu guys. Sehingga natural banget hasilnya guys. Nah, supaya makeupnya lebih on lagi, jangan lupa ya, di area bawah mata, di hidungnya, di dagunya, dikasih bedak tabur yang paling putih tapi yang transparan guys. Ini aku pake bedak taburnya dari Shumura. Kemudian, dilanjutkan dengan membingkai alis dengan menggunakan pensil alis Fun Boy guys ya. Kalau sudah dibingkai bagian kanan kirinya, barulah kita lem dengan menggunakan lem viral dari Izan Beauty ya guys ya. Tuh, ini super keren banget loh guys. Tinggal diambil secukupnya aja, kemudian diaplikasikan ke seluruh bulu alisnya, kemudian barulah ditap-tap ya guys ya. Nah, kalau semua bulunya sudah rata kena lem ya guys ya, barulah kita timpa dengan menggunakan gel viral yang super keren banget guys. Nah, ini gelnya tuh kalian bisa order di Shopee Izan Beauty ya guys ya, ini keren banget loh guys. Nah, insya Allah tahun depan juga mau launching yang banyak banget guys, karena sudah bikin dari pabrikan gitu guys. Kalau lagi bikin alis, kanan kirinya tidak sama, ataupun juga keriting, itu tidak apa-apa, tidak masalah guys. Yang penting, nanti ketika mengkontur atau mengkoreksi bagian alisnya, itu harus fokus dan juga harus rapi banget. Nah, ini aku lagi koreksi dengan menggunakan foundation dari Naturator yang setnya 151. Biasanya aku pakai 130, tapi takutnya untuk pemula nanti malah belepotan ya guys ya, makanya pakai yang 151 aja. Kalau kalian tidak punya Naturator, kalian juga bisa pakai foundation dari LT Pro ya guys ya, yang smooth korektif gitu. Kemudian, kalau bagian alisnya sudah dikoreksi rapi ya, sudah sama kiri-kanannya, barulah kita keringkan dengan menggunakan compact powder, ataupun juga bisa dengan menggunakan eyeshadow ya guys ya. Tuh, ini biar matte dulu aja, kita pakaiin bedak padat ya guys ya. Nah, lanjut kita ke bagian eyeshadow. Untuk eyeshadow-nya, disini aku menggunakan eyeshadow dari Sivana Color. Tapi, sebelum menggunakan eyeshadow, jangan lupa ya, selalu diaplikasikan beige eyeshadow. Bebas untuk beige eyeshadow-nya, mau pakai merek apa aja boleh ya guys ya. Untuk warna eyeshadow yang aku pakai, disini aku menggunakan warna merah manggis gitu ya guys ya, dari Sivana Color. Nah, ini aku bentuknya tuh setengah lingkaran gitu guys. Tuh, bagian lipatan matanya, ini sengaja nggak aku kasih, karena nanti bakalan aku timpa eyeshadow warna lain ya guys. Untuk eyeshadow-nya ini simple banget loh guys, ini cuma di-blending-blending gitu aja, sampai halus ya. Biasanya kan warna coklat dulu guys, tapi kali ini aku pakai yang warna manggis gitu guys, merah manggis ya guys ya. Kemudian, untuk sudutnya, aku timpa lagi dengan menggunakan eyeshadow warna coklat, supaya matanya tuh lebih tajam lagi, tapi tidak seram guys. Nah, untuk memula, cocok banget nih guys, cara pengaplikasian eyeshadow seperti ini. Nah, ini barulah aku timpah ya bagian kelopaknya dengan menggunakan glitter gel dari LT Pro. Ini pakainya tipis aja, jangan terlalu banyak-banyak ya guys ya. Terus diratain ke seluruh bagian kelopaknya, kalau bisa agak ditinggiin sedikit aja guys, dari lipatan mata aslinya gitu guys. Jadi kayak semi-semi cut crease gitu. Kemudian, barulah ditimpah lagi dengan menggunakan eyeshadow warna emas dari Sivana Color guys. Tapi cara pengaplikasiannya cukup ditap-tap saja dengan menggunakan jari guys, supaya warna itu lebih ngejreng dan lebih nyala lagi, yang pasti tahan seharian. Tuh, bisa teman-teman lihat ya, ini aku ngambil eyeshadow-nya pakai jari, kemudian aku tap-tap di bagian kelopak matanya saja guys. Nah, lanjut ke pemasangan bulu mata palsu. Seperti biasa ya, sebelum pasang bulu mata palsu, jangan lupa selalu diaplikasikan eyeliner pensil, ataupun yang spidol, ataupun juga yang gel boleh guys. Barulah diaplikasikan lem bulu mata ya guys ya. Dan untuk eyeliner sudut bawah matanya, disini aku menggunakan eyeshadow warna coklat ya guys ya. Cukup diaplikasikan dengan menggunakan brush aja, dan di-blending-blending sampai halus. Nah, untuk pemakaian eyeshadow-nya, aku pakainya cuma seperepat aja guys ya. Tuh, bagian ujung-ujungnya aja. Kemudian, untuk eyeliner depannya, disini aku menggunakan pensil eyeliner warna silver dari Silky Girl. Kemudian, yang si pensil warna silver tadi, ditimpal lagi dengan menggunakan eyeshadow warna off-white, yang mengkilat juga guys. Jadi, warnanya itu bener-bener natural guys. Gak terlalu silver banget. Kemudian, lanjut ke pengaplikasian contour. Ini aku pake contour-nya dari Urban Decay, yang warnanya coklat muda banget. Jadi, makeup-nya itu gak teroksidasi, dan juga gak terlalu gelap banget ya guys ya. Nah, barulah ditimpal lagi dengan menggunakan blush on ya guys ya. Nah, ini aku pake blush on-nya dari Shumura, yang dua warna seperti ini guys. Tuh, kemudian aku rapikan lagi. Dengan menggunakan compact powder dari Natcha Beauty guys. Dan jangan lupa, walaupun tadi bagian hidungnya sudah dikontur, selalu diakhir dikontur lagi, diperiksa lagi, takutnya kan ketimpa-tipa bedak, warnanya jadi hilang dan berkurang gitu guys. Kemudian, supaya makeup-nya langsung glowing, langsung mengkilat, nah ini aku tipa aja dengan menggunakan highlighter. Untuk highlighter-nya disini, aku menggunakan highlighter yang dari MAC ya guys ya. Ini yang tiga warna seperti ini guys. Tuh, ini keren banget loh guys. Kalau highlighter-nya biasalah ya, pakenya di daerah tulang pipi, dagu, hidung, dan juga dahi. Sesuai dengan kebutuhan saja guys. Nah, kemudian barulah aku pasang bulu mata palsu guys. Untuk bulu mata palsunya disini, aku menggunakan bulu mata palsu dari Silia yang extra rajabolt, alias ranggajuan ya guys ya. Ini juga aku pake tiga layer untuk bulu matanya guys. Buat temen-temen yang mau order, bisa langsung follow Instagramnya Silia dan juga Intan Beauty Soap BDL. Kemudian, dilanjutkan ke pemasangan lip cream. Untuk lip cream-nya disini, aku menggunakan lip cream dari Klaresta dan juga After Beauty ya guys ya. Ini warnanya keren banget loh guys. Yang pasti, ini lip cream itu gak pecah, gak gumpel. Jadi, aman untuk acara seharian. Lanjut ke pemasangan bulu mata palsu bagian bawah guys. Untuk bulu mata palsu bagian bawahnya disini, aku menggunakan bulu mata palsu dari Silia yang extra ranggajuan. Oke guys, sudah selesai. Ini dia before-nya dan ini after-nya. Maaf ya guys ya, bagian belakangnya agak berantakan gitu. Dan di belakangnya juga ada suaminya guys. Ini kan sudah acara resepsi ya guys ya. Jadi, itu ada suaminya dan juga ada WO-nya. Maaf kalau sedikit agak berantakan ya guys ya. Oke temen-temen, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax